Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Has Rabu Siang berkunjung ke Polda Metro Jaya. Ia menengok putranya Fanny Safriansyah alias Ivan Has yang ditahan untuk kasus penganiayaan terhadap asisten rumah tangga. Pihak Ivan saat ini terus upayakan penangguhan-penahanan. Ya, penangguhan tentunya untuk menjalankan fungsi-fungsi beliau ya, karena beliau masih ada fungsi juga sebagai wakil rakyat, juga sebagai di partai, seperti itu ya. Yang jelas Pak Ivan, kami menjamin Pak Ivan tidak akan melarikan diri, seperti itu. Selasa Ivan jalani tes urin. Hasilnya ia dinyatakan negatif menggunakan narkoba. Dari 6 sampel urin yang diambil, 5 negatif, 1 samar-samar. Rabu, tes lain pun dilakukan. Petugas bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya mengambil sampel darah dan akar rambut Ivan. Ini untuk mengetahui ada tidaknya kandungan narkoba dalam tubuh Ivan. Tadi siang kita periksa tersangka atas nama Ivan Has, yaitu akar rambut sama darahnya. Ini untuk kita periksakan kandungan psikotropika atau narkotika. Yang sebelumnya kita periksa urin. Ivan dilaporkan mantan asisten rumah tangganya, T, dengan dugaan penganiayaan. Penganiayaan yang terekam kamera CCTV ini terjadi di apartemen Eskot Jakarta Pusat September tahun lalu. Penyiksaan terhadap T tak hanya terjadi saat itu. Diduga berlangsung selama Juni hingga September 2015. Selain upayakan penangguhan penahanan, pihak Ivan juga tengah mengusahakan upaya damai dengan pelapor. Tim Liputan melaporkan untuk NET.